selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menandakan bahwa ada jurik upin-ipin yang merasuki wanita tersebut pada saat mengeluarkan skill 2 seketika film itu pun baru dimulai dan inilah awal film dibuka dengan seorang lelaki yang bernama Amir yang baru saja pulang dari sebuah rumah sakit dimana ia bekerja lihat juga seorang wanita yang juga istri dari si Amir adalah seorang ibu rumah tangga dan juga guru ngaji yang bisa kita sebut saja namanya Ana Ana kegiatan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga istri dari si Amir yang dikategorikan istri yang soleha dan kita juga dijumpai dengan pasangan suami istri yang bernama Dato Habsyam dan juga istrinya Aunti Maria yang dimana kedua pasangan itu adalah orang tua dari si Amir usut punya usut yang katanya konon ternyata Maria itu adalah ibu tiri dari si Amir Amir menceritakan bahwa pada saat ini melagi musim BPD yang membuat rumah sakit dimana si Amir bekerja ini menjadi sangat ramai dan membuat ia sangat lotih dan ingin segera mandi tapi ibu tirinya yang sangat perhatian ini karena kebetulan juga si Amir ini lagi capek mencoba untuk menawarkan sebuah roti yang ia dapat dari temannya saat di kafe Amir yang kebelet mau mandi menolak tawaran itu dan langsung bergegas menuju ke kamar mandi karena si Amir ini seorang kepala rumah tangga yang sangat perhatian kepada keluarganya yang menghampiri anak yang bernama Sarah yang jam saiki masih belum tidur Sarah menceritakan bahwa pada saat di sekolah teman-teman Sarah mengajak dirinya dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang dukun Amir yang sangat bijak itu hanya menanggapi omongan Sarah dengan tidak serius dan Amir juga mengatakan baguslah kalau maklu dukun kan bisa tuh sumpul congor orang pakai mantra karena itu hanyalah sebuah bercandaan lalu Amir menyuruh Sarah waktu segera tidur karena besok pagi dia akan pergi mulung maksudnya pergi ke sekolah setelah dari kamar Sarah Amir pun kembali pulang ke kamarnya untuk segera beristirahat sehingga cerita Amir pun menceritakan apa yang ia ketahui dari Sarah karena si anak ini udah tau duluan si anak juga mengatakan halah gak emang gak anaknya sama aja congolnya dari dulu bau ciu karena si anak sedikit emosi lalu ia menceritakan tentang ayahnya yang kebetulan dulu pernah menolak emang dari si anak yang menggibahinya karena kebetulan ayah si anak ini seorang ustad yang jago merukiah saat semasa hidupnya karena si anak ini baper dan akhirnya terbawa emosi dia pun nyerotos gak karuan yang membuat si anak ini berusaha untuk melerai perkataannya karena udah malam nanti takut jadi minggu pas tidur sekarang kita menuju kamar Maria ketika sedang enak-enaknya bocan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama Maria dari luar kamar sontak membuat Maria kaget dan terbangun dari tidurnya Maria yang kepo dengan suara itu lalu ia segera bangun dari kasurnya dan menuju sumber suara itu ketika dia membuka pintu itu ternyata dia tidak menemukan apa-apa tetapi betapa mengejutkannya pintu yang ia tutup tadi kembali terbuka dengan sendirinya kejadian itu pun dibalangi dengan seorang yang memanggil namanya kembali awalnya mengira bahwa itu adalah suara suaminya tetapi betapa mengejutkan ketika sesuatu pria kepala botak berlumaran darah tiba-tiba berdiri di belakang Maria dan membuat Maria menjerit sejadi-jadinya karena jeritan yang sangat kencang itu sontak membuat bangun sebuah penghuni rumah tersebut karena melihat Maria yang sawan kolot si anak yang paham betul akan praktik rukih dengan cepatnya menyadarkan Maria dengan doa-doa yang ia bacakan karena Habsyam tidak mau istrinya menjadi Edan karena kejadian menyeramkan tadi malam Habsyam memutuskan untuk mengajak Maria ke sebuah restoran mewah untuk healing sebentar Habsyam tidak sendiri jadi temani oleh teman-teman seperbisnisannya Habsyam menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada teman-temannya teman Habsyam yang mendengar ceritanya itu lantas menjuruh Habsyam untuk nyarehat ke To'aji dimana To'aji itu adalah seorang uskun alias ustad dukun yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang disebabkan oleh hal gaib temannya juga mengatakan bahwa seorang penguasa itu harus ada bekingan berupa seorang ustad biar kalau ada peluh itu bisa segera langsung diobati tanpa berpikir banyak temannya Habsyam itu langsung memberi nomor W atau Aji apakah Habsyam akan meminta bantuan dari uskun itu? kalian penasaran? coba kita lanjut lagi ke ceritanya scene berganti kini kita diperlihatkan oleh Sara yang sudah pulang dari sekolahnya ia dikejutkan oleh Ana yang sudah menunggu di sebuah tangga yang dimana tangga itu adalah akses pintu masuk ke rumahnya tersebut karena merasa ada gelagat aneh dari ibunya itu Sara langsung memanggil ibunya tapi ibunya hanya diam saja berdiri seperti patung pancoran Ana yang tadinya diam saja tiba-tiba seperti robot yang baru dikasih batu baterai ABC kini ia berjalan menuju ke sebuah gudang dan diikuti oleh Sara yang penasaran hendak apa ibunya jalan ke arah situ tanpa Sara sadari itu bukanlah ibunya tetap itu adalah jelman jurik tangkil yang menyerupai ibunya Sara dan benar saja ketika Sara sudah sampai dalam gudang itu Sara dikejutkan dengan jurik tangkil itu dan membuat Sara ngabrit kocar kaca keluar dari gudang itu dan kebetulan juga saat Sara ngabrit si Ana ini datang tepat pada waktunya ketika Sara sudah sawan kolot yang diakibatkan habis menulis jurik tangkil tadi Ana yang kebingungan itu hanya bisa menendangkan Sara yang sudah terlanjur karena khawatir dengan keadaan Sara Ana yang panik langsung menelpon Amir yang baru saja sampai di tempat kerjanya Amir mengatakan bahwa itu sudah hal biasa karena si Sara ini bukan sekali dua kali melihat jurik jadi bagi si Amir itu bukan hal aneh menurutnya dan si Amir juga mengatakan dia tidak begitu percaya dengan hal gaib karena mata kakinya sendiri belum pernah melihat langsung jurik tangkil itu seperti apa scene berpindah kembali kepada Maria yang masih gelisah dengan kejadian kemarin saat dia melihat jurik tangkil tadi malam Maria yang gelisah guna gulana lalu memutuskan untuk pergi ke dapur untuk meminum sebuah pil yang dimana pil itu adalah sebuah pil tidur agar dirinya bisa merem dan bisa menjalankan aktivitas ngerumpi pada pagi harinya tapi siapa sangka saat membuka pil itu tiba-tiba sesosok jurik lewat tepat di belakangnya tak hanya itu gelis yang ada depannya itu seketika gerak Mayu sendiri yang membuat Maria merasa aneh dengan kejadian itu ketika hendak mengambil gelis yang tergeser tadi tiba-tiba jadi jurik tangkil kembali masuk ke Maria sampai membuat Maria terkejut dan kembali sawar untuk kedua kalinya karena kondisi Maria semakin tidak karuan hapsi yang pun menantangkan Toh Aji dan juga istrinya yang bernama Huda betapa mengejutkan kini kondisi Maria sudah seperti orang kebanyakan minum ciu bekonang Toh Aji mengetahui bahwa si Maria ini telah kesempatan pasal malam dia langsung menanyai nama dari Maria dan juga nama ibunya sedangkan istri Toh Aji yang bernama Huda segera menyiapkan sebuah tusukan sate sebanyak-banyak karena menurut kepercayaan di film ini tusuk sate ini mampu menangkal sebuah sihir barangnya dengan komat kamit mulut Mbah Aji bacaman terdengah segumpal tusuk sate lalu pasien di putih seledew dan benar saja semua lampu dalam rumah itu padam dan seketika bagaikan di film-film Maria kini terbangun dari sopa itu selesai mengatakan bahwa ia menginginkan kayaan dari Habsyam karena tidak mau banyak drama Toh Aji Sang Uskun pun langsung segera membayar sebuah mantra yang gue juga gak tau sebenarnya mantra apa itu gue juga gak tau tapi yaudahlah Yain Anja namanya juga film dan seketika itu pun Maria terjatuh pingsan kebekal ilmu yang ia pelajari dari komik One Piece Toh Aji dan Huda langsung menaburkan tusuk sate itu juga sekujur tubuh Maria yang sudah tak berdaya jangankan pemeran gue yang review ini filmnya bingung why man why harus tusuk sate gitu jadi media pengobatan Amir yang merasakan jangka dalam pengobatan Toh Aji itu dengan cepat ia mencari semua informasi tentang Toh Aji di sebuah website slot gacor999 Amir juga mengatakan kepada kawannya bahwa ia mencurigai Toh Aji itu adalah seorang penipu karena dari cara ia mengobati pasiennya saja sudah tidak masuk dalam akal sehat manusia tetapi kawan si Amir ini bersikeras mengatakan bahwa Toh Aji ini sakti mandraguna karena si Amir seorang mahasiswa lulusan Universitas Al-Azhar di lulusan agama lalu si Amir ini menjelaskan kepada temannya bahwa di luar sana sekarang kini banyak sekali penipu yang menggunakan nama agama sebagai kedok mengobati orang padahal aslinya dia adalah seorang penipu alias uskun karena mendengar jawaban dari si Amir itu seketika rakan kerjanya pun hanya diam berpikir keras serai mengatakan apa ia mengesi karena terlalu banyak debat sampai akhirnya si Amir ini pulang ke rumah untuk mengetahui keadaan Maria ibunya Amir pun terkejut dengan keadaan Toh Aji di rumahnya yang sedang sobar sebor sobar sebor teparan ruguh karena merasa aneh si Amir ini langsung menanyai hal itu kepada istrinya itu si uskun ngapain neng? lalu istrinya menjawab jadi gini ah si Toh Aji teh lagi magerin rumah dengan mantra yang ia pelajari dari komik One Piece singkat waktu setelah ritual itu kelar Toh Aji langsung memberikan sebotol air putih dimana air putih itu dia sebut air pernawar ketika Maria kerasukan jurik tangkil kembali selain itu Toh Aji memberi sebuah pantangan kepada Maria dan mengatakan bahwa Maria tidak diizinkan keluar kamar selama 3 hari dan tidak ada yang boleh mengganggunya selepas pemberian wajangan itu kedua uskun itu pulang bilangnya sih karena udah sore kembali lagi kepada Amir yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Toh Aji lalu menyarankan untuk membawa Maria ke sebuah rumah sakit untuk diperiksa tapi Habshan menolak dan besi kuku tetap akan berobat jalan ke Toh Aji sang uskun met in negeri jiran Ternyata ya ternyata bukan hanya Amir saja yang curiga dengan Toh Aji tapi istrinya pun turut curiga dengan cara penghormatan Toh Aji yang tidak sesuai dengan syariat Islam kata di film ini mah ia mengatakan bahwa Toh Aji ini bukan praktisi rukia melainkan uskun yang mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadinya sebenarnya kedatangan Toh Aji ini Amir dan istrinya merasa tidak nyaman dan risau karena si uskun ini hanya memanfaatkan harta kekayaan Habshan saja karena merasa penasaran Habshan yang tak kunjung usai kini Habshan mendatangi kediaman uskun itu untuk berkonsultasi tentang masalah yang ia hadapi Habshan menceritakan semua kelukesah kepada uskun itu bahwa ia sangat bingung padahal ia tidak pernah menyakiti perasaan siapapun tak dapat wangsit dari mana dengan santanya si uskun mengatakan bahwa semenjak pertengkaran hebat dengan Amir kini Amir mempunyai dendam yang menyebabkan Maria tergoyahkan batinnya karena kemakan omongan dari uskun itu kini Habshan tersulut emosi bahwa Amir memang benar-benar tidak suka dengan kehadiran Maria di dalam keluarganya selain itu Habshan juga memaksa Amir untuk mengakui semua kesalahannya pada saat itu tapi Amir yang tidak mempunyai niat buruk kepada Maria dan ia juga sebenarnya sudah mengatakan bahwa ia sudah pernah minta maaf sebelumnya kepada Habshan kalau dulu memang benar adanya ia belum bisa menerima Maria sebagai pengganti ibu kandungnya dan ia juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah cerita 5 tahun silam dan ia juga sangat menyesali dengan apa yang pernah ia katakan kepada ayahnya di samping itu Habshan yang masih termakan omongan uskun memaksa Amir untuk menyetudui Maria dirawat oleh uskun itu tetapi Amir yang sangat paham betul dengan agama tetap bersikeras melarang Habshan untuk tidak mengobati Maria di tangan orang yang salah di setelah-setelah pendapatan panas itu sedang terjadi tiba-tiba Maria kembali kumat berbeda dengan sebelumnya mulut Maria kini malah mengeluarkan busa seperti layaknya orang keracunan Amir yang sudah kesal dengan perlakuan uskun terhadap keluarganya langsung menuduh bahwa air yang diminumkan Maria itu tidak hanya air biasa melainkan ciba konang yang mengandung alko 70% yang membuat Maria kejang-kejang dengan percaya dirinya si uskun ini malah menantang Amir dan mengatakan apabila benar di dalam air itu benar adanya racun silahkan laporkan saja saya ke polisi karena merasa tersinggung dengan perkataan Amir kedua uskun itu marah dan langsung pergi meninggalkan rumah itu karena merasa tidak mau ditinggalkan oleh To'aji Habshan kembali menantangi kediaman To'aji mengatakan bahwa ia sangat butuh bantuan dari To'aji dan ia akan melakukan semua yang To'aji minta kepada dirinya mendengar ucapan itu kini To'aji mengizinkan Habshan masuk dan kembali berkonsultasi tetapi berbeda dengan sebelumnya kini Habshan dititipkan sebuah koper yang berisi jimat-jimat pada saat itu mendengar pernyataan Sarah tadi sontak membuat Amir sangat terkejut dengan perlakuan istrinya terhadap ibu mertuanya sendiri dan dengan kepala yang berapi-api layaknya Ghost Rider Amir lalu menanyakan kebenaran tentang apa yang disampaikan Sarah kepada Amir karena merasa ia tidak melakukan hal keji itu Ana hanya bisa menangis dan mengatakan bahwa ini sebagai fitnah dari ulas si uskun itu tapi Amir yang masih tersulut emosi tetap bersikeras meruduh Ana adalah pelakunya karena tidak mau masalah ini terus berkepanjangan akhirnya Amir keluar dari kamar itu untuk menenangkan dirinya sejenak betapa terkejutnya Amir melihat Maria berdiri sendiri di depan kamar Amir Amir yang merasa curiga lalu mendekat ke arah Maria dan seketika Maria yang sudah kesurupan jurik tangkil itu langsung menyekik Amir dengan sekuat tenaga tetapi apasnya ketika si Amir balik nyekik si Maria malah sara dan berteriak sekencang-kencangnya hal itu dibarangi dengan Habsyam yang kebetulan datang di momen seperti itu lalu segera menyelamatkan Maria dari genggaman si Amir Amir menjelaskan kepada Habsyam bahwa itu bukanlah Maria melainkan jurik tangkil yang merasyukinya tetapi Habsyam yang tidak menerima pernyataan tersebut alunya rocos ngalor midul kemana-mana dan pada akhirnya Amir dan Ana pun diusir dari rumah tersebut dan menurut saja apa yang telah kita saksikan sama-sama sebelumnya kini Uskun itu membuka semua kedoknya dan juga bajunya ternyata ya ternyata si Uskun ini benar adanya bersekongkol dengan iblis semoga jadi menimpa keluarga Habsyam ada skenario yang sudah dibuat sutradara dan juga si Uskun tersebut dari mulai kue yang ia santap pada awal film akhir penawarnya ia campuri dengan racun hingga koper sakti yang berisi kalung-kalung jimat dan fitur-fitur yang bertebaran ternyata itu semua adalah perlakuan dari si Uskun yang bernama To Aji ia melakukan hal keji itu semata-mata hanya menyesatkan umat manusia gila karena harta dan juga gila akan kesaktian-kesaktian yang iblis janjikan kepada si Uskun tak hanya itu si Uskun ini bekerjasama dengan rekan sama pembisnis Habsyam yang dimana sebelumnya ia mengenalkan Habsyam kepada Uskun itu teman Habsyam dan Uskun itu hanya memperdaya Habsyam hanya untuk kepentingan bisnis pendukunan agar followers Uskun itu bertambah semakin bertambah followers Uskun makin banyak juga cuan yang ia dapatkan karena si Habsyam adalah seorang sordagar yang terkenal dan juga sangat berpengaruh dengan pamorsi Uskun dan hasil cuan pergunan itu akan ia berikan sebagian kerekannya Habsyam sampai sini ngerti alah bacot next 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 kita balik lagi ke si Amir Amir dan keluarganya yang telah diusir oleh Habsyam kini mereka semua menumpang selama beberapa hari di rumahkan kerja Amir yang bernama Hafiz yang kebetulan si Habsyam ini tinggal hanya berdua dengan ibunya jadi dia dengan senang hati menerima Amir dan keluarganya untuk tinggal bersama beberapa waktu selama bersama Hafiz Amir banyak menceritakan tentang kejadian yang menimpa ia dan keluarganya dan Hafiz juga menyarankan Amir untuk segera menemui ayahnya Hafiz juga mengatakan kepada Amir sekesan-kesannya Amir terhadap Habsyam bagaimanapun Habsyam tetap ayahnya dan perkataan itu masuk ke dalam lubuk hati Amir yang paling dalam singkat waktu Habsyam yang termakan oleh omongan dan termakan bujuk layu si Uskun itu kini Habsyam diminta untuk menandatangani surat tanah selebar 10 hektare yang dimana katanya konon tanah itu akan dijadikan sebuah yayasan oleh si Uskun itu entah yayasan apa yang jelas itu semua hanya tipu daya dari si Uskun itu saja ketika hendak menandatangani surat itu seketika datang Amir dan langsung mencegah penandatanganan surat itu terjadi Amir juga mengatakan bahwa To'aji ini bukanlah seorang alim ulama yang dibangga-banggakan oleh pengikutnya melainkan seorang dukun yang memeras harta kekayaan ayahnya saja mendengar pernyataan itu para followers Uskun itu hanya tertawa terbak-bak dan menganggap semua itu hanyalah fitnah ketika surat tanah itu akan kembali ditandatangani dengan cepat Amir pun segera membaca ayat Al-Quran yang dimana saat membaca ayat itu seketika Habsyam pun terguncang dan dibarangi Maria yang kembali kerasukan dan melemparkan sebuah belas ke arah Amir dengan kejadian dan kegaduhan tadi semua para followers Uskun termasuk Amir semua diusir dari dalam rumah itu karena sebelum menandatangani surat itu Habsyam harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pengacaranya karena merasa Maria kerasukan kembali disebabkan oleh kedatangan Amir pada saat tadi yang dimana menurut Uskun itu sihir Amir sangatlah kuat demi menjalankan misi bejahatnya Uskun itu meminta Habsyam agar mengizinkan dirinya membawa Maria ke rumahnya untuk kembali diobati berdasarkan informasi yang didapat oleh Huda istri dari Uskun itu bahwa Maria akan diperkaos Amir yang kebetulan sedang di dalam mobil tanpa berpikir panjang lagi ia langsung menuju rumah Uskun itu sesuai Sherlock yang diberikan Huda kepada Amir tapi sebelum itu Huda meminta agar Amir harus berjanji kepada Huda bahwa ia akan menyelamatkan Huda dan Maria dari genggaman si Uskun itu ketika hendak mengasah gagang pacul itu di waktu yang tepat Amir dan Ana datang dengan cepat sebelum mengasahan gagang pacul itu dimulai Amir yang sudah gelap mata langsung menghantam dan mencoba membunuhnya tetapi gagal karena kepala Amir kebudik kemplang sama si Uskun itu dan pada akhirnya Uskun itu selamat dan berhasil melarikan diri karena merasa bersalah dan gelap mata akhirnya si Habsyam ini menyerahkan seluruh jimat dan cecak kelan dari si Uskun itu untuk dibuang karena kini Habsyam telah mengetahui bahwa To'aji bukanlah seorang tokoh agama melainkan seorang dukun cabul dan juga dukun santet yang telah memperdaya ia dan keluarganya Habsyam yang menyesal pun langsung segera meminta maaf pada Amir karena Habsyam baru menyendari bahwa yang dikatakan Amir itu benar adanya berkat Amir kini pihak polisi memburu Uskun dan juga Huda isinya dan membuat mata dan pikiran Habsyam terbuka luas untuk bertaubat karena merasa semua rencananya digagalkan oleh sang istri kini To'aji alias si Uskun mencoba untuk membunuh Huda sang istrinya sebagai penembus kesalahan yang ini udah hendak jadikan tumbuhan sembahan iblis yang ia sembah tetapi untungnya tidak jadikan ada seorang yang mengetahui bahwa Uskun itu sedang bersembunyi di markas lainnya ternyata ia adalah rekan bisnis syariat Uskun dihadap itu karena gua gak tau namanya kita sebut aja Saipul Saipul mengatakan bahwa orang sekampung ini sudah tidak respek pada dirinya dan si Uskun itu di sisi lain karena mungkin si Uskun tidak rela bila membunuh istrinya sendiri untuk jadikan tumbuhan lantas ia kembali memperdaya Saipul yang sangat lugu untuk jadikan persembahan lantas Saipul yang tidak mengerti tentang hal itu ia hanya bisa mengiakan semua perkataan si Uskun itu tanpa berpikir lama dan tanpa berpikir panjang lalu si Uskun menusuk Saipul hingga tewas karena tidak mau keluarganya diganggu terus oleh makhluk takas saat mata lantas Amir pun langsung mengazani setiap sudut rumah agar terhindar dari gangguan jurik tangkil ketika ia baru mau azan tiba-tiba dengan sengaja struktur darah mematikan aliran Rizrik agar film lebih terlihat dramatis kejadian itu pun di barangnya dengan Sarah yang menghilang dari kamar tidurnya setelah Sarah ditemukan betapa mengejutkan kini Sarah sudah dirasuki oleh sesosok setan penjaga dealer motor Amir yang tidak mau hal buruk terjadi kepada anaknya Amir pun dengan cepat langsung membaca sebuah ayat untuk mengusir jurik jahat itu dari tubuh anak baru saja ingin mulai membaca tiba-tiba tubuh Amir terpentar keluar dari kamar Sarah dan juga dirinya terseret-seret ke dalam sebuah kamar yang dimana kamar itu tiba-tiba terkunci ketika Amir sudah masuk ke dalam selain itu Hana yang panik karena Amir terkunci di dalam sebuah kamar tiba-tiba Ana dihampiri oleh Sarah yang meminta tolong lalu menghilang bagaikan makman ditagih pinjol siapa sangka siapa duga dengan cepatnya layaknya Minato jurik itu sekarang berada di belakang tubuh Ana yang membuat Ana kaget terreflek membaca sebuah ayat untuk mengusir jurik itu selain itu Ana yang tidak tahu bahwa sekarang ini tubuh suaminya telah dikuasai oleh sang jurik lalu Ana mencoba menghampiri Amir untuk memastikan bahwa itu memang benar dirinya tetapi Amir yang sudah dikuasai tubuhnya itu tanpa ia sadari dirinya langsung memukul habis-habisan memakai tongkat ke arah Ana dan Sarah tetapi untungnya semua pukulan yang dilontarkan Amir kepada Sarah dan Ana tidak mengenai dirinya sama sekali tanpa mau mengambil resiko Ana yang paham betul dengan agama ia pun langsung membacakan ayat suci untuk melumpukan gaib yang menguasai tubuh Amir Rasa belum puas dengan hal itu Uskun yang sangat termotivasi untuk membunuh Amir dan juga keluarganya ia pun kembali meminta bantuan kepada Amir usul mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja demi bisa membunuh Amir beserta keluarganya lantas jurik tampil yang senang mendengar perkataan itu lalu jurik itu meminta kepada Uskun agar ia bersedia mengorbankan dirinya sendiri tak hanya itu jurik yang mempunyai jutaan tipu daya juga mengatakan bahwa ketika ia mengorbankan dirinya jurik itu pun berjanji akan meniupkan ruhnya kembali ke dalam tubuhnya agar ia bisa hidup normal sedia kalah dan betapa bodoh dan tolongnya Uskun itu benar saja ia langsung menersuka sebuah benda titan pada dalam tubuhnya untuk menjadikan tumbal proyek oleh Sibris itu betapa mengejutkan yang benar saja Sibris itu membawa satu squad pasukannya untuk menyakiti Amir dan keluarganya dengan cepat dan mengasihkan Amir langsung asuknya dan berhasil membantai habis satu squad itu benar-benar karena pada hakikatnya kekuatan Tuhan tidak ada yang dapat menandingi dan menyamai akhirnya jurik itu mengakui bahwa dirinya telah kalah karena hawa nafsu yang diikuti dengan kebodohan yang hakiki si Uskun itu mati dengan sia-sia di tangan dirinya sendiri hal itu membuat kuda sangat terpukul dan timbul dendam kepada Amir dan keluarganya karena ia tidak menepati janjinya untuk menolong dirinya agar terlepas dari genggaman sang Uskun suaminya hikmah yang bisa kita petik dalam film penunggang agama ini adalah kita sebagai umat yang beragama harus memegang teguh dalam keimanan karena pada dasarnya setan, jurik, ibus itu musuh yang nyata dan dapat merusak akidah kita sebagai umat manusia dan film pun selesai terima kasih yang udah ngikutin alur ceritanya dari awal semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya jika kalian terhibur dengan videonya jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, share, komen, dan subscribe karena satu subscribe dari kalian adalah doping buat gue biar makin semangat bikin video review film selanjutnya dan jangan lupa nyariin lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke sih gitu aja dari gue gue Bong Ejen cabut see you next time the video salam naskah film bye bye